Halo semuanya, selamat datang di Story Wonderer Project channel kali ini di segmen Wonderer Unboxing Review ada yang baru nih bisa kalian lihat di depan saya sudah terpajang beberapa action figure One Piece ya benar, kali ini saya akan membuat tentang action figure One Piece series dan action figure pertama yang akan saya review kali ini adalah Monkey The Luffy tapi action figure Monkey The Luffy kali ini bukan seperti yang biasanya, malu tahu ikuti terus episode kali ini dan oke, kita langsung saja perkenalkan action figure ini action figure ini namanya adalah DXF The Grand Line Man One Piece Film Gold Vol. 6 Monkey The Luffy brandnya disini adalah Ben Presto kemudian model numbernya itu One Piece Film Gold DXF 101 dan kita masuk ke detailsnya di detailsnya ini adalah special custom dari One Piece Film Gold kemudian merupakan salah satu dari beberapa Grand Line series dan sudah include stand base-nya kemudian kita masuk ke tingginya tingginya ini kurang lebih 15,24 cm kemudian di beratnya kalau nggak salah ini 10,8 gram dan maaf sebelumnya disini saya tidak menyertakan boxnya di dalam reviewnya karena semua action figure yang sekarang akan saya review ini boxnya telah hilang jadi maaf tapi jika nanti ada boxnya action figure selanjutnya ada boxnya pasti akan saya review bersama dengan boxnya nah itu dia detail dari action figure-nya dan sekarang saya akan mencerahkan sedikit sejarah tentang One Piece Film Gold ini karena action figure ini mengambil ceritanya dari sana kita masuk di One Piece Film Gold adalah film One Piece ke-13 yang akan dirilis di bioskop Jepang pada 23 Juli 2016 itu sudah beberapa tahun yang lalu ya cukup lama pertama kali diumumkan saat penyiaran episode of Sabo judul dan tanggal rilis dari film ini diungkap pada isu pertama di tahun 2016 dari majalah Weekly Sonen Jam Suisa dunia majalah juga mengumumkan bahwa film akan diarahkan oleh Hiroaki Miyamoto naskah oleh Sutomu Uroiwa dan Eichiro Oda sebagai eksekutif produser seperti yang dilakukan pada film sebelumnya dan sinematis film ini adalah seperti ini film One Piece Gold menceritakan tentang petualangan di Grand Tesoro tempat ini merupakan sebuah negara merdeka yang disewa oleh pemerintah dunia serta rumah dari kota hiburan terbesar dunia di mana para perompak terkenal marinir dan miliarder di seluruh dunia berkumpul di tempat perlindungan mutlak yang bahkan tidak dapat disentuh oleh pemerintah dunia disana bajak laut topi jerami bertemu penguasa negara kaisar emas Gil Tesoro yang dengan mudah memenangkan bajak laut marinir dan bahkan pemerintah dunia kesisinya dengan uang dia akan mengambil tindakan untuk mengunuhi ambisinya yang tak berdasar yang dapat mengakibatkan perubahan besar dalam hubungan kekosaan di dunia baru oke jadi begitu sinensisnya film dari film One Piece Gold kemudian kita langsung ke detail dari action figure Manky D'Luffy ini nah bisa kalian lihat di depannya itu tampak depannya sangat detail sekali dimana mulai dari rambut, mata, wajah, serta semua kerutan yang ada di celana dan bajunya itu sangat detail banget kemudian kita bisa lihat ke bawah action figure-nya nah ini dia jari jemari dari kakinya itu terlihat sangat jelas sekali kemudian kita beralih ke sisi samping sebelah kiri nah ini dia setelah lihat gagah banget ini beberapa kali saya sempat take take photo untuk action figure ini dijadikan thumbnail saya kebingungan sekali karena dimana step angle yang saya pakai itu bagus banget semuanya terlihat bagus tampak depan, samping kiri dan kanannya juga nah ini dia tampilan di tampak sebelah kanannya sekarang lihat lekukan kakinya juga sangat persis sekali seperti aslinya kemudian di tampak belakangnya itu topi jerami ciri khas dari Luffy dan di bawah bajunya itu terdapat detail informasi dari action figure ini kemudian di stand base-nya ini ada detail-nya juga ada informasinya bahan peristol 2013 made in China tetapi ada yang salah disini saya vision figure-nya itu tahun 2016 maaf ini kesalahan saya kemungkinan ini tertukar dengan brook ya sepertinya sih tertukar dengan brook coba nanti saya akan cari lagi apakah benar oke sekian untuk main detailnya kita akan langsung melihat secara slow motion dari penampakan action figure ini tampak depan samping kiri kanan dan belakang silahkan menikmati selamat menikmati oke demikian review singkat dari saya tentang action figure monkey the luffy ini bagaimana menurut kalian apakah kalian ingin mengoleksinya atau tidak itu tergantung dari keinginan kalian tetap ikuti episode-episode berikutnya karena episode berikutnya akan lebih menarik lagi dan jangan lupa untuk subscribe komen dan like oke sampai ketemu bye bye